Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pemungsi asal Afganistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para Menteri, Gubernur, dan Kepala Daerah. Banjir lahar kembali menerjang dusung kamar kajam. Saksikan New News setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program New Siap. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dutari, dan inilah Unis lengkapnya. Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari ratusan kasus tindak pidana umum dan narkotika yang terjadi sejak 2021 hingga April 2022. Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti yang disita dari 178 kasus pidana, baik perkara pidana umum dan makar terdiri dari narkotika jenis ganja seberat 20 kilogram, sabu-sabu seberat 200 gram, serta sejumlah senjata tajam. Pemusnahan barang bukti kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah merupakan akumulasi kasus sejak tahun 2021 hingga April 2022. Pemusnahan dilakukan bersama pengadilan negeri kelas 1A Jayapura, kepolisian Resor Kerom, dan Polres Jayapura, serta badan narkotika nasional Provinsi Pepua. Untuk barang bukti narkotika jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan sabu-sabu dimusnahkan menggunakan blender dicampur dengan air sabun dan dibuang. Kita kategorikan ini ada dua perkara sebenarnya. Yang pertama tentang tanggung-tanggung yang termasuk dengan barang bukti penayaan, perusahaan, 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 dan sebagainya. Yang memang bumi keputusannya adalah dilapas untuk dibusnahkan. Alat-alat yang dipakai. Yang kedua adalah barang bukti yang berasal dari tidak penyelan narkotika. Kajari Lukas Alexander menambahkan, 80% kasus narkotika jenis ganja berasal dari negara tetangga yakni Papua Nugini. Adapun pemusnahan barang bukti berjalan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sejumlah wilayah kecamatan yang ada di kota Tanggerang, Banten terendam banjir. Dengan ketinggian air antara 40 hingga 70 cm, banjir terjadi akibat hujan deras serta muapnya sungai Sabi dan Ledup. Beberapa titik banjir masih menggenangi wilayah Tanggerang, Banten. Di antaranya kecamatan Tanggerang, Karawaci, Cibodas, dan Priuk. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu 11 Mei dini hari, serta meluapnya aliran sungai Sabi dan Ledup. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 40 hingga 70 cm. Seperti yang terpantau di wilayah Taman Cibodas, kecamatan Cibodas, Tanggerang. Banjir juga yang menggenangi di kawasan perumahan tersebut, mengakibatkan 200 kepala keluarga terdampak. Wakil Wali Kota Tanggerang, Syahrudin, turun langsung memantau banjir di sejumlah wilayah yang tergenang. Pihaknya juga berupaya agar tidak terjadi kembali hal serupa. Namun hingga Rabu siang, dua titik banjir sudah berangsur-surut. Ya, hari ini ada beberapa politik banjir akibat hujan deras tadi malam, diantaranya di BMR, tadi kita sudah pantau di sana sudah turut, kemudian di Kalisabi, Cibodas, dan Priuk. Akibat hujan yang deras tadi malam, karena saat ini kita lakukan pemantauan. Sementara itu, petugas BPBD Kota Tanggerang juga diterjunkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Bahkan di wilayah Cibodas, pihak petugas memastikan banjir kali ini tidak terlalu parah, dan pihaknya juga tetap bertahan agar banjir tidak kembali naik ke pemukiman warga. Penanganan kami sudah laporan tindak lanjut serta dengan laporan masyarakat. Kita sudah mengevakuasi beberapa alhamdulillah yang terdampak dan masyarakat, tapi pada rasanya aman saat ini tidak ada kita ke evakuasi. Tapi kita sudah setai dan juga sudah dipersiapkan untuk evakuasi di beberapa titik. Berdasarkan data dari BPBD Kota Tanggerang, titik banjir terjadi di beberapa kecamatan, yakni kecamatan Tanggerang, Cikoko, dan Tanah Tinggi. Lalu di kecamatan Karawaci, di perumahan Cimone Permai, dan kecamatan Cibodas, di seputaran flyover perumahan Taman Cibodas, serta di jembatan Alamanda kecamatan Priu, Kota Tanggerang. Dari Tanggerang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patrya menyebut, berdasarkan data pada 11 Mei 2022, ada 21 warga Jakarta yang diduga menderita hepatitis akut, dan 3 orang di antaranya yang merupakan anak-anak dikabarkan meninggal dunia. Hepatitis akut juga telah menyebar ke wilayah ibu kota DKI Jakarta. Data sementara, sebanyak 21 warga DKI Jakarta diduga mengidap penyakit hepatitis akut, dan saat ini dalam penyelidikan epidemiologi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saat ini, penyebab penularan hepatitis akut belum diketahui secara pasti. Untuk itu, Wagup meminta masyarakat agar rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, khususnya saat sebelum makan, dan memilih makanan yang bersih, guna mencegah penularan virus. Data sementara ada 21 kasus ya, yang diduga terkait hepatitis akut, namun ini masih dalam proses penyelidikan epidemiologi. Itu di Jakarta semua Pak? Ya, yang 21 itu di Jakarta. Kita berharap yang meninggal tidak bertambah lagi. Yang 21 ini, sedang dalam protes penanganan, dan juga proses penyelidikan, mudah-mudahan tidak terkait dengan hepatitis akut. Harapan kita bersama. Dari Jakarta, Saif Luanwar, UTV mengabarkan. Sebanyak 418 peserta siap mengikuti Musabah Kotilawatil Quran ke-10, tingkat Kabupaten Natuna. yang akan digelar secara sederhana, serta menerapkan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, panitia telah melakukan sejumlah persiapan, yang sudah mencapai 80 persen. Pemerintah Kabupaten Natuna akan melaksanakan Musabah Kotilawatil Quran, tingkat Kabupaten ke-10 pada tanggal 16 Mei hingga 22 Mei 2022. Sejumlah persiapan telah dilakukan panitia, bahkan, kini persiapan sudah sekitar 80 persen. Dari data yang diterima panitia, sekitar 418 peserta dari 15 kecamatan di Kabupaten Natuna sudah mendaftar sebagai peserta MTQ, serta penunjukan Dewan Hakim yang nantinya memberikan penilaian pada peserta. Ketua Panitia NTQ Kabupaten Natuna ke-10, Heidir, usai menghadiri rapat persiapan kegiatan tersebut. Rabu 11 Mei menjelaskan, kegiatan ini nantinya hanya memperlombakan cabang inti saja, sedangkan Pawai dan Bazar NTQ ditiadakan. Untuk pembuatan Astaka itu kurang lebih 60 persen, dan penggiatan asimilasinya sedang berjalan juga sekarang ini, dan untuk sampai saat ini sebagai lakuan yang disampaikan oleh bidang-bidang yang menangani pelaksanaan MTQ ini, sampai saat ini memang tidak ada kendalaan untuk pembuatan ini, sesuai dengan rencana yang diterima tanggal 16, Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, Daeng Amhar, mengapresiasi kinerja Panitia dalam pelaksanaan MTQ. Ia mengingatkan Panitia untuk selalu memberikan pelayanan terbaik pada peserta maupun Dewan Hakim selama MTQ berlangsung. Dan harapan saya dengan MTQ ini bisa menghasilkan para korik dan korea habis-habisroh, basir dan membasiroh yang potensi yang handal untuk dibawa ke tingkat lebih tinggi pervensi dan nasional. Dan yang lebih penting adalah untuk meningkatkan kualitas para korik dan korea itu sendiri, dan pembinaan Al-Quran di Kabupaten Natuna bisa ditekatkan. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan UNI selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!